Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua PAN hari ini resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capes, jadi sudah 3 partai yang mengusung PDI, P3, PAN nah pertanyaannya apakah akar rumput PAN itu akan sama juga dengan elit partainya karena kita tahu bahwa pada awalnya konstituen PAN ini lebih condong mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, namun di tengah jalan beberapa elit PAN itu apa berhali dukungan gitu ada yang mengatakan karena beberapa atau elitnya itu memiliki komorbid dan itu ada yang bilang tersandra lah apalah sehingga tiba-tiba berubah di tengah jalan nah jadi kita akan lihat nanti jangan-jangan ini semacam gerbong kosong juga karena kita lihat di lapangan dimana di mana akar rumput PAN itu memang sudah sangat memiliki tekat yang kuat untuk mendukung Anies Baswedan karena kultur PAN itu yang sebagian warga Muhammadiyah itu memang sejak awal mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden dan ini sulit berubah gitu walaupun elit-elit PAN di struktur partainya itu mendukung Ganjar ini adalah kehendak rakyat yang elit partai politik atau struktur partai sulit untuk memaksakan kehendaknya karena pada dasarnya manusia punya satu prinsip idealisme dan kebebasan dalam menentukan pilihan gitu jadi kita akan lihat nanti ke depan seperti apa yang jelas PAN secara struktur partai resmi mendukung Ganjar namun akar rumputnya itu terlihat sangat kuat mendukung Anies jadi ini gerbong kosong juga di jalan gerbongnya keretanya tapi gak ada penumpang penumpangnya itu ada di bis angkot menuju Anies Baswedan gitu jadi kita lihat basis-basis PAN ya terutama yang ada di Yogyakarta di di Jakarta itu mayoritas itu lebih condong pada Anies Baswedan gitu karena tidak mungkin juga elit PAN memaksakan kehendaknya atau mengintimidasi atau meneror karena konstituen PAN itu cukup luas dan mereka punya hak pilih yang independen gitu jadi Kuba Anies melihat ini hal yang biasa saja kalau kita lihat P3 juga kemarin sudah deklarasi elit-elit partainya mendukung Ganjar namun di akar rumputnya banyak juga yang deklarasi mendukung Anies Baswedan itu jadi memang ini terlihat bahwa rakyat Indonesia saat ini itu bisa ingin lebih merdeka merdeka dari pemaksaan kehendak oleh sekelompok elit apalagi ada intimidasi mereka akan melawan dan memang tahun 2024 itu situasi geopolitik dunia itu banyak yang meramalkan sangat tidak stabil dan apa sangat panas kalau kita lihat tanah-tanahnya sudah mulai dari beberapa tahun lalu semenjak kebangkrutan ekonomi dunia karena pandemi corona covid-19 dan kemudian dilanjutkan dengan perang ukraina dan rusia yang sampai hari ini tidak ada ujungnya dan ini tentu membuat manusia itu ingin mencari sebuah perubahan dan kepastian untuk satu cita-cita harapan kemakmuran dan kesejahteraan Anies Baswedan kini telah menjadi satu antitesa bagi rejim saat ini dan diundak Anies itu dititipkan harapan dari rakyat Indonesia dititipkan amanat Indonesia kepada Anies Baswedan sekian saya membahasnya anda menafsirkannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih